Tentu ini adalah sesuatu yang katakanlah kemungkinannya itu baru ujung S itu baru nampak itu kan Baru satu pintu Baru satu pintu dan kemudian itu sesuatu yang kecil Jadi kalau dilihat sekarang organisasi kekuasaan negara yang paling besar itu makam agung Dia dengan katakanlah 500 pengadilan negeri Kurang lebih 300 barangkali pengadilan tun 400 pengadilan agama Kira-kira 50 atau 60 pengadilan militer Dengan peradilan tingkat banding Anda bisa bayangkan di seluruh Indonesia bukan presiden yang paling berkuasa Tetapi ketua mahkamah agung dengan satu atap tidak bisa disentuh Jadi Zarub Rikar tiba-tiba ditemukan uang sejumlah 920 miliar 920,9 miliar Dan Mas 51 kilogram Mas Antam Itu mas betul bukan mas-mas sana Kalau mas Jawa 51 kilogram kurus Tapi kalau mas Antam 51 kilogram gila-gilaan Maka uang kurang lebih hampir 1 triliun Orang menyebutnya 1 triliun Itu baru dari satu pintu Satu pintu Katakanlah Markus Maklar kasus Dan itu baru fee Jadi Mungkin aja ada uang yang terendap di dia Tapi kita harus juga pertimbangkan uang yang sudah jadi aset lain Rumah mungkin kendaraan bermotor Mungkin juga saham Mungkin juga capital flight di luar negeri yang dia berhasil masukkan Kan kita tahu bahwa bank-bank Singapura Sangat Sangat Gak tanya lagi uangnya sumber Bahkan katanya akun eksekutifnya bisa datang ke Indonesia bawa uang Itu yang saya dengar Bayangkan Berarti kan dia bisa melewati Melewati Barier kita dengan Karena dia biasa kan Biasa ngurus I don't know exactly Tetapi itu yang saya dengar Nah Satu pintu Lalu Kalau dia 10 tahun misalnya Beroperasi Dari 2012 ketika dia menjadi kepala diklat Saja Sampai dia pensiun 2012 Eh 2022 Berapa hakim yang terlibat Saya katakan gak mungkin tukang sapu yang dia cipratin ya kan Nih uang Omong bosmu Kabul kan kan gak mungkin Saya lantas kemudian Mewacanakan yang Saya sebutkan Walaupun belum ada gemanya Yaitu Sat down Mahkamah agung Tapi bukan mahkamah agungnya bubar Tapi hakim-hakimnya Yang di phrase dulu Kemudian diadakan seleksi ulang Yang berintegritas Diteruskan Yang tidak Lebih baik mengaku saja dan mundur Negara mungkin gak mempersoalkan Udah lah anda mundur aja lah Ya kan Nah Pak Maru Dari percakapan kita Keliatannya Ada mengarah-ngarah ke soal perbaikan Yang agak Radikal Revolusioner Tanpa reserve Silahkan Jadi ketika Apa namanya Ada percakapan di televisi Saya lihat itu Moderatornya Aiman Darah Reflin Bung Reflin Mewacanakan Perpu Ya kan Tetapi satu hari sebelumnya Kita sedang Kumpul dengan Pak Jimli nih Di Jimli School kan Tapi setelah Zaro berikan Kasus ya Setelah kasus itu Dan kemudian Sebelum saya dengar Reflin saya sudah menyarankan Kepada Jimli Ini Pak Prabowo Harus mengeluarkan Perpu ini Shut down Seperti yang disebutkan Kemudian disaring Dan saya mendengar Apa yang protesnya Aiman sama anda kan Harus ada pembuktian Nah Cara berpikir disini Kalau melihat ini Tentu bukan lagi Sebagai individual case Kalau kita himpun Seluruh kondisi itu Dan besaran Daripada uang itu Tentu ini adalah Sesuatu yang Katakanlah Kemungkinannya itu baru Di apa Ujung Ujung S itu Baru nampak itu kan Baru satu pintu Baru satu pintu Dan kemudian itu Sesuatu yang kecil Kalau kemudian saya Pernah diberitahu oleh Abraham Samad Ketika Dia mengatakan bahwa Pak Gazalba itu Kawannya itu Yang Hakim Agung Yang kemarin kena juga Hakim Agung yang juga Sedang diadilis Saleh Gazalba Apakah itu sudah putus Saya kurang tahu Dia mengatakan Kawannya itu paling baik Paling alim Juga kalau lewat juga Anak gadis Dia tidak melirik Dan dia tidak pernah Bicara neko-neko Begitu kan Tetapi dia rusak Seperti ini Saya tidak paham katanya Oh kalau saya paham pak Abraham saya bilang Itu karena Dia rusak Di sistem itu yang rusak Nah oleh karena itu Kita melihat Apa namanya Beberapa Kalau kita flashback Ke belakang itu Bagaimana Ada panitra Yang pernah tertangkap Ada sekretaris Panitra yang tertangkap Sekarang pak Asmi Masih Masih proses Tapi ada yang Sudah Di penjara juga Sudah Selesai kasusnya Dulu ada Nur Hadi Nur Hadi itu Dan itu semua Dan juga beberapa Panitra yang pernah juga Melakukan Apa namanya Langkah-langkah yang Kurang lebih sama gitu Itu sudah bisa kita pahami Bahwa ini bukan lagi Soal Individual case Ini bukan Lagi masalah Suatu-suatu Kasus yang berdiri sendiri Tetapi ini adalah Sistem Nah Kembali kalau kita Melirik ke belakang itu Kenapa ini terjadi Seperti ini Bahwa memang selama ini Ada Desain konstitusi Yang keliru tentang Yang dikembangkan Di makam agung itu Yang disebutkan One roof system Oke Dia tidak bisa disentuh Dia tidak bisa kita tanya Iya Iya kan Karena Kurang lebih Satu setengah bulan Sebelum reformasi Tahun 98 Iya Saya juga masih Di bagian itu Waktu itu di makam agung Iya Maka kita juga memperjuangkan Yang disebutkan Satu atap Satu atap Tidak bisa artinya Ditekan selalu Iya Eksekutif waktu itu Dan itu masuk akal Pada zamannya Iya Dan ketika misalnya Pak Harto jatuh Kemudian Pak Habibie Memerintah Kemudian Kasus ini Atau draft Daripada Undang-undang seperti ini Dibawa kepada Pak Habibie Iya Pak Habibie kan Seorang yang demokrat Iya open mind Iya Dia mendahului Zaman kita selalu Dia berada selalu di depan Dia tanda tangan itu Iya Undang-undang satu atap Itu yang dinamakan Undang-undang nomor 35 Tahun 99 Iya Tapi satu setengah bulan Kemudian Kita menyempakati Perubahan konstitusi Yang paradigmanya Tentu Berbeda dengan yang lalu Itu sudah berbeda Itu check and balance Check and balance Iya Tetapi One roof system Di undang-undang 35 Itu secara kebalikan Tetapi ekstrim Menyebabkan Dia tidak bisa dicek Uncheck Tidak bisa dicek lagi Coba bayangkan sekarang itu Dia satu atap Dia mengenai teknis Ya Mengenai keuangan Personal Dan lain sebagainya Jadi kalau dilihat Sekarang organisasi Kekuasaan negara Yang paling besar itu Makam Agung Dia dengan Katakanlah 500 pengadilan negeri Kurang lebih 300 barangkali Pengadilan tun 400 pengadilan agama Kira-kira 50 atau 60 Pengadilan militer Dengan peradilan Tingkat Banding Anda bisa bayangkan Di seluruh Indonesia Bukan presiden Yang paling berkuasa Tetapi ketua Mahkam Agung Dengan satu atap Tidak bisa disentuh Nah Oleh karena itu Dan kalau dia mau main pilkada Menang dia Karena jangan lupa Di pilkada ada Ada petun dan petitunnya Iya Dan ada juga kasasinya Kalau orang mau kan Kadang-kadang Iya Jadi kita Melihat ini Pada waktu itu Terlihatlah sekarang Ketika misalnya Setelah terjadi Mahkamah Konstitusi Dibentuk Dengan perubahan Konstitusi MK dibentuk Dan kemudian Sebenarnya Beberapa dampak Daripada Pembentukan Dua organ ini Ini sebenarnya Memiliki Implikasi juga Kemahkam Agung Yaitu misalnya Dalam soal judicial review Pengujian Dibawa undang-undang Kepada undang-undang Itu tetap Di Mahkam Agung Tetapi MK Undang-undang Kepada Konstitusi Dan akhirnya Sering sekali Benturan Di Benturan Different Direction Inilah yang menyebabkan Tim Linsey itu Seorang guru besar Di Australia Guru jadi Danny Barangkali kan Awal kita Danny Ya dia promotornya Di sana Dia menulis juga Di jurnal kita Di MK itu Bahwa Indonesia Tidak berhasil Menjaga Integritas sistem Perundang-undangannya Karena adanya Split jurisdiction Atau Memang terpisah Menguji peraturan Perundang-undangan Jadi boleh Satu undang-undang Diuji kepada Konstitusi Dia bisa sah Tetapi Satu Peraturan Perundang-undangan Di bawah Undang-undang Diuji kepada Undang-undang Bisa berbeda Bisa tidak sah Jadi Menjadi persoalan Misalnya dalam Soal usia Gibran Itu salah satu Itu yang paling ekstrim Kaisang Tetapi yang paling ekstrim Bukan itu Ketika MK Mengatakan Sesuai dengan Konstitusi Kalau Tinggal dua pasangan Calon presiden Tidak perlu Ada ketentuan yang lain Yang soal 20% Di 50% Untuk dikatakan Legit ban Not necessary Kalau dua calon kan Tetapi Mahkamah Agung Menafsir Menafsir Bahwa waktu itu Jokowi Tidak cukup Legitimasi Karena tidak Memenuhi syarat 20% Di 50% Tapi Tapi MA pun Kemudian Jadi banci Tidak mengatakan Itu diterapkan Apa enggak Ya itulah Tetapi karena Dia memutuskannya Agak jauh Waktu itu Sudah dilatih Presiden Itu tidak menjadi masalah Tetapi seandainya Dekat Pertempuran Atau perang saudara Bisa terjadi Ya let's say Misalnya dia putuskan Sebelum putusan MK Ya Atau lah Dekat-dekat saja Dekat Nah yang kedua Lagi terjadi Waktu Sarat usia Calon gubernur Kaisang Kaisang itu kan Ya Itu menjadi Tiba-tiba Mengatakan Tidak ada Ketentuan Di dalam undang-undang Yang mengatakan Pada saat Ditetapkan sebagai calon Tapi dia lompat Pada saat dilantik Jadi kalau dia bicara Saat dilantik Kan bukan lagi Pasangan calon Sudah pasangan terpilih Dan itu bukan lagi WNKPU Iya Jadi itu sebenarnya Suatu gejala Bahwa benturan Yang terjadi itu Bisa Apa namanya Dampaknya bisa kecil Tapi bisa juga besar Ketika misalnya Bisa terjadi Konflik horizontal Itu sangat berbahaya Oleh karena itu Ya terlepas Daripada penilaian Tim Linsey Yang menurut saya Benar Bahwa Kita tidak berhasil Karena memang Keganjilan-keganjilan Serupa itu Bisa lagi kita Perpanjang Dengan begitu banyak Soal Yang terutama sekali Yang sekarang Ada keluhan Daripada Komnas perempuan Tentang hal seperti ini Peraturan-peraturan Daerah yang mereka uji Ya Ditolak Tetapi jelas Dari sudut konstitusi Iya Karena cantolannya Undang-undang Iya Ketika dia menguji Peraturan di bawah undang-undang Terhadap undang-undang Terpasa dia ke Mahkamah Agung Nah inilah Ketika Mahkamah Agung Mau rely on konstitusi Gak boleh Iya Karena itu Wilayahnya Tetapi begitu Ada hakim yang berani Menerobos Sering Tafsir Dia berbeda Iya Dengan apa yang ditafsirkan Nah inilah Jadi salah satu Cara itu Bahwa memang Dampak daripada Perubahan konstitusi itu Belum terjadi Konsolidasi Dalam perlaksanannya Jadi Judul pertama Yang saya sebutkan itu Harus ada konsolidasi Belum lagi kita bicara Misalnya Komisi Judisial Iya Yang dibentuk Sebenarnya Awalnya kan Maksudnya sebagai Pengawas eksternal Iya Salah satu kelemahan kita Yang selama ini Di dalam melihat Kekuasaan kehakiman itu Tidak pernah Misalnya Serius Pimpinan Mahkamah Agungka Dan seluruh Petinggi negara kita Dari pimpinan Memikirkan Apa yang menjadi Hasil penelitian Sebastian Pompe Oke Yang mengatakan The institutional collapse Of Indonesian Supreme Court Sudah rontok Dan itu Diberikan juga Kata pengantar Sesudah diterbitkan Buku ini 2005 Oleh Daniel Leif Oke Bagaimana kita Tidak memperhatikan Betul ini Bahwa memang Sebagai satu lembaga Sistem itu Makam Agung itu Harus kita pikirkan Dengan belajar juga Kepada Pompe Dan belajar Kepada kejadian sekarang Oleh karena itulah Kita mengatakan Tidak boleh kita melihat Secara kasus Kasus per kasus Kalau kasus Tidak akan menyelesaikan Masalah Selesai Masalah makro ini Kalau Sebastian Pompe Mengatakan Sudah rontok Itu sudah 20 tahun yang lalu Men Tapi kita Tidak memperhatikannya Maju terus Dengan One roof system Dimana Seolah-olah Hakim itu Tidak boleh disentuh Seolah-olah Tidak memiliki Akuntabilitas Atas dasar Independent Iya Padahal At the same time Mereka menunjukkan Mereka vulnerable Gampang sekali Mereka diintervensi Secara personal ya Saya kasih contoh Misalnya Kasus Bembang Tri Yang dia Diduga Dianggap Melakukan Berita bohong Waktu itu Masih undang-undang 1.1946 Yang pasal 1516 Belum dibatalkan LMK Lalu Tidak ada Pembuktian Tandingan Oleh Hakim Untuk membuktikan Bahwa Kan harus ada Standarnya Anda sudah menyampaikan Berita bohong Tentang ketidakaslian Ijasa Presiden Kan mestinya Jaksa Mengatakan Ini yang asli Anda yang bohong Tapi yang asli Tidak pernah Kunjung datang Tiba-tiba dia punya Kesimpulan Anda bohong Jadi Dari mana Ukuran untuk Mengatakan ini Bohong Kalau Dasarnya Asumsi Asumsinya Terbukti Kok dia diterima Di KPU Terbukti Kok dia bisa Jadi wali kota Terbukti Itu kan tidak Menjawab persoalan Itu soal Apa namanya Hukum Sebab Akibat Jadi Kalau soal ini Saya agak berbeda Dia paham Seorang Presiden Memang sedang berkuasa Menurut saya Dia kebal terhadap Sebuah Masalah-masalah Perkara pidana ini Itu sebabnya Secara khusus Konstitusi Mengatakan Dipecak dulu Dia Impeach dulu Nah Kalau sesudah itu Baru dia Selevel dengan Semua mereka itu Bisa Diminta pertanggung jawaban itu Iya sih Kalau Kalau Begitu Sebenarnya kan Dari awal Tidak boleh menghukum Oh iya Seharusnya Kan Artinya kan Kalau kita mau Ya sama-sama Dilindungi Presiden Diprotek Under constitution Kan Harus ada forum khusus Tapi warga negara Ya gak boleh juga Dikriminalisasi Ya itu betul Jadi berlaku Kami tidak boleh Iya kan Ya itu Itu merangkali Suatu dampak Daripada Kalau sedang berkuasa Iya Seorang Presiden Sukarlah Misalnya Seorang penuntut umum Untuk melepaskan diri Dari pengaruh Seperti itu Meskipun tidak dikatakan Tapi tiba-tiba Dia melakukan Tidak tanggung-tanggung Tuntutannya itu maksimal Sepuluh tahun Sebagai Yang diancam oleh Undang-undang itu Dari sepuluh tahun itu Dihukum enam tahun Untuk sebuah Fakta persidangan Yang tidak pernah ada Zong semua Ibaratnya kan Ya itulah Kalau itu harus diperbaiki Itu sekarang Menurut saya Ya tentu Dalam proses itu Pengandilan yang Saya juga setuju Saya bilang Soal ijasa asli Itu harusnya Di take over oleh DPR Melakukan inquiry right Melakukan Hak untuk Melakukan penyelidikan Kan Kan gampang Saya kira Tidak sampai sebulan Selesai Itu sudah Begitu Warga negara Mencari Pertanyaan itu Ke pengadilan negeri Pengadilan negeri Kemudian ada Pegugatan perdata Kemudian ada Peradilan pidananya Ya tidak selesai Yang terjadi adalah Korban Korban warga negara Ya perangkali Para pemimpin hukum Di Apa di masyarakat Juga harus memberi Pencerahan sebenarnya Ya Terutama juga Kejaksaan harus Juga mengambil Cara berpikir Seperti itu Tetapi dia tidak Dia mengandalkan Saya diamati Dari atas Mau naik pangkat Hukum setinggi-tingginya Sangat berbahaya Bayangkan Korupsi saja Kadang-kadang Tidak dihukum Maksimal Ya Ini dihukum Diancam maksimal Sepuluh tahun Luar biasa Iya Dan Saya tidak tahu Apakah Bambang Tri Sama Gus Nur Itu sudah bebas Atau tidak Gitu Jadi Banyak persoalan Pak Maru Silahkan Dilanjutkan lagi Yang saya katakan tadi Sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Yang seharusnya Ada Keterkaitan Kekuasaan Kehakiman itu Satu sama lain Yaitu kalau kita katakan Mahkamah Agung Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Setelah Komisi Judisial itu Yang seharusnya Mereka tidak jalan Sendiri-sendiri Tetapi Nampaknya sekarang Dinamikanya itu Bahwa mereka jalan Sendiri-sendiri Terutama sekali Mahkamah Agung Menganggap dia Satu atap itu Tidak boleh disentuh Nah kalau Sekadar rivalitas jadinya Ya Kalau Anda bayangkan Dibentuk Satu organ Konstitusi Hebat Komisi Judisial Tapi ya Kerjanya sepertinya Ya seperti bawahan Daripada Mahkamah Agung Karena adanya Peraturan bersama itu Dalam beberapa Kasus tertentu Dia tidak boleh Ditanya-tanya begitu Dan itu sebenarnya Menurut saya Tentu meskipun Betul ada Suatu taca-cara kerja Yang harus Diperjanjikan Antara mereka itu Tetapi Melihat Kaya itu Sebagai suatu Pengawasan eksternal Harus dengan Sejarahnya itu Kita tafsirkan Seperti itu Tetapi bahwa Dia tidak boleh Mengurangi Independensi Ini yang harus Dipikirkan Nah tetapi Kalau saya perhatikan Kita mempersoalkan Misalnya Etik Dari Kurang lebih Beberapa orang Hakim Agung Karena kasus Kita temukan Tidak Kasasi pihak lawannya Tetapi yang dikabulkan Justru pihak lawan Itu pasti Hakim yang baru kemarin Juga belajar Baru masuk Sudah tahu dia itu Kalau misalnya sering kita dengar itu Apa namanya itu Extra Extra Apa namanya Anu Ultra petita Ini lebih Extra petita Dan ini dilaporkan kepada Komisi Judisial Laporkan Komisi Eh kebaraan mahkamah Dan ada respon Tetapi yang hebat Komisi Judisial Membalas Bahwa itu adalah Independensi Kita Kita jadi Tapi dia buat lagi di bawah Dia punya nih Rahasia suratnya Dimana rahasia itu Saya jadi tertawa ini Jadi Betul lah bahwa Memang Komisi Judisial itu Seperti Bebek lumpuh dia Padahal sebenarnya Bebek lumpuh adalah Presiden Amerika Kalau sudah terpilih Presiden yang baru kan Ini tidak bisa Joe Biden sekarang Joe Biden lah Bebek lumpuh sekarang Tidak boleh lagi Melaga Apa kan Ambil Membuat perpu Misalnya Jokowi Tidak jadi bebek lumpuh dia Bikin perpu lagi Terakhir itu Nah oleh karena itu Ada sesuatu yang salah Menurut saya Dengan alasan Satu One roof system itu Seolah-olah Tidak ada Kontabilitas Oke Pak Maru Tetapi Walaupun saya ikut Mengusulkan adanya Perpu tersebut Ya kan Orang kemudian Mata Waduh Terlalu radikal Ya kan Saya bahkan Sampai menantang Saya sebutkan kan Orang-orang Yang berlatar belakang Hukum di Pemerintahan Prabowo Mulai dari Prop Yusril Kemudian Otto Hasibuan Kemudian Apa Yang Suparman Andi Aktas Yang jadi Menteri Hukum Edi Hiarich Kemudian Agus Andrianto Yang pemasarakatan Eh bukan Eh pemasarakatan Dan ini Kemudian juga Wakilnya gitu Kemudian juga Hak asasi manusianya Natalia Spigai Gitu Saya bilang Apa gak ada Di antara mereka Bisikin kepada Prabowo Pak ini saatnya Kalau Bapak Mau Kan Ini kan Very very signifikan Dalam kehidupan Kenegaraan kita Kan Kalau seandainya Itu bisa dilakukan Gitu Tapi Saya berpikir Jangan-jangan Mikir aja Enggak Mereka Ya Barangkali Kalau melihat mereka itu Kita harus melihat juga Bahwa Dalam background mereka Ini adalah Bagian-bagian Yang berada Di 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 barisan Pada Awalnya Pada barisan Jokowi Paling tidak Cara berpikir yang sama Dengan itu Dan Melegalisir Cara berpikir Seperti itu Dan juga Saya melihat Mereka itu Kalau Anda bicara Tentang Justri Sorry to say Dia kan lawyer juga Iya Oto Dia lawyer Iya kan Maka mereka melihat juga Dari sudut pengalaman mereka Adalah soal Yang agak mikro Iya Tetapi sebenarnya Kalau kita lihat Lagi dalam Apa Melihat pendangan-pendangan Baru tentu Kita tidak bisa berharap Kepada mereka Tetapi kita berharap Kepada pidato Daripada Pak Prabowo Saya akan mengejar Koruptor Sampai ke Antartika Yang Jadi masalahnya adalah How Dengan perpu itu Apa yang harus Apa yang mau kita lakukan Bagaimana caranya Iya Perpu Tentu instrumen yang Nanti malam aja bisa keluar Iya Iya betul Tetapi persoalannya Bagaimana Secara sosiologis Bagaimana Secara politis Bagaimana Dan yang paling penting Secara juridis Bagaimana Juridis konstitusionalnya Silahkan Pak Baru Kalau saya Ya terpikir juga Karena kita Agak lama juga Diskusi dengan Pak Jimli ini Iya Saya menyarankan Bahwa ini Tidaklah satu perpu Oke Satu perpu itu Untuk menggambarkan Krisis yang terjadi Di dalam puncak Peradilan kita Itu satu yang Menyatakan Harus kita Hold dulu mereka Kita anu dulu Kita bekukan dulu Kemudian Kita sub down dulu ya Iya Kita Meminta dulu Supaya Supaya beban Tidak bertumpuk Nanti Dihentikan dulu Apa namanya Pengiriman berkas Ke mahkamah agung Hold dulu Dan kemudian Apa namanya Harus fair kita Bahwa Apakah memang Masih ada Di antara Mereka itu Yang 48 Itu yang layak Untuk Dibawakan Di mahkamah Saya kalau Di dalam hal Seperti ini Terutama Saya selalu Teringat kepada Ucapannya Siapa itu Siapa itu Hakim Agung Amerika Benjamin Cardoso Iya Dia katakan Itu sebenarnya ya In the long run There is no guarantee Of justice Except the personality Of the judge Jadi kalau begitu Kalau dalam kondisi Sekarang ini kita Hold mereka semua Dan bekukan Maka kita mencari Berdasarkan personality Yang bisa sebenarnya Melihat keadilan itu Sebagai suatu Jiwa dan Apa nam Panggilan Dari mereka ini Semua Maka Kita harus melakukan Membentuk satu tim Lagi Bagaimana ini Yang bisa mencari Tidak hanya Sebenarnya kalau kita Perhatikan Mekanisme yang dilakukan Oleh komisi judisial Terutama dan juga Kita pakai dulu Ketika saya jadi Pansel dari KY itu Kita mencari Latar belakang Orang itu Bukan hanya Dari apa yang Kita dengar Di Apa Di 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 Pansel Oke Dengar pendapat Tetapi ke lapangan Ada tim Yang Mencoba Verifikasi Dengan segala Apa namanya Ke Keluasannya Apakah sampai Kepada RT Apakah sampai Lingkungan Kerja yang lain Dan apakah sampai Juga kepada Segi Romansa Yang dilakukan Dan lain sebagainya Itu menurut saya Bisa terpercaya Itu Dan menurut saya Juga itu KY bisa dilibatkan Dalam arti Membuat Tim verifikasi Seperti itu Untuk mencari Apa yang dikatakan Kardos itu The personality Of the judges Yang bisa Mendukung Suatu ide Ide Keadilan Itu Dalam arti Yang seluas Seluasnya Tetapi juga Kita harus melihat Di dalam Kaitan itu Suatu Perput juga Harus Mengatakan Di dalam hal itu Bahwa KY itu Dalam pengalaman Kita secara Empirik Selama ini Maka dia Tidak mendapat Tempat Sebenarnya Bagi Makam Magung Di samping Satu soal Dianggap Dia Orang luar Kemudian Tidak memiliki Pengalaman Yang cukup Karena Kalau di Makam Magung Itu Hakim Magung Itu Terutama Ketua Adalah Orang yang Paling Berwibawa Barangkali Sebagai Satu joke Saya Pernah Juga Kepala Ketua Pengalaman Tinggi Rapat Nasional Apakah Di Semarang Itu Saya Kira Tetapi Waktu itu Saya Sudah Lapar Sekali Sehingga Waktu Reses Saya Coba Yang Pertama Makan Dari Belakang Terus Urut Kepangkatan Men Jadi Kita Cuman KPT Doang Mau makan Duluan Hakim Agungannya Tidak Bisa Kultur Daripada Apa itu Wilayah Itu Yang Dikatakan Juga Independensi Itu Itu Belum Ada Demokratisasinya Bahkan Soal Urusan Perut Sehingga Kita Harus Menunggu Dengan Suatu Kultur Yang Katakan Aristokratis Berdasarkan Kepangkatan Padahal Hakim Agung Kan Sudah Tua-tua Dia Tidak Lapar Lagi Sebenarnya Kita Masih Kelaparan Wah Inilah Saya Selalu Menyerukan Juga Aspek Independensi Peradilan Secara Internal Itu Adalah Demokratisasi Karena Semua Ketua Pengadilan Itu Punya Privilege Privilege Itu Memanggil Kita Dia Kasih Kita Berkas D Putus Dili Begini D Saya Sopan Aja Selalu Begitu Saya Pelajari Dulu Pak Saya Bawa Sudah Itu Hari Lagi Saya Datang Maaf Pak Saya Pelajari Tunggang Langgang Kanan Kiri Ternyata Ini Tidak Bisa Kalau 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 Bisa Saya Minta Maaf Dipindahkan Berkasih Tidak Kemudian Saya Lihat Ada Yang Memutus Seperti Yang Dikehendaki Arusan KB Disinilah Yang Menurut Saya Privilege Itu Yang Ditakuti Oleh Seorang Hakim Bawahan Di Peradilan Negeri Dan Pengalian Tinggi Yang Menyebabkan Mereka Kehilangan Satu Lagi Independensi Keberanian Untuk Menyatakan Dirinya Tidak Bisa Melakukan Itu Nah Ini Barangkali Sesatu Kelemahan Yang Lain Yang Menurut Saya Nanti Akan Menyebabkan Kita Juga Merubah Melihat Ketika Kayak Tidak Mampu Memasuki Ini Kalau Pengalaman Saya Melihat Karena Mereka Atau Orang Memandang Orang Orang Yang Ditunjuk Pintar Pintar Itu Kayak Rata Rata Muda Kan Itu Pasti Di Dalam Kultur Makam Aku Kalau Dia Katakanlah Hakim Agung Yang Sudah Senior Betul Dan Ya Anggapannya Ya Taruhlah Misalnya Dari Prinsip Yus Kuryanovit Lebih tahu Semuanya Maka Dia memiliki Perasaan Superioritas Yang Agak Tinggi Sehingga Tampaknya Saya melihat Di situ Letak Kelemahan Komisi Judisial Ini Oleh Karena Itu Dalam Pengalaman Yang Saya Lihat Karena Saya Lama Juga Di Australia Dulu Dikirim Oleh Makam Agung Itu Melihat Peradilan Seluruhnya Sampai Bosan Saya Di Australia Mau pulang Tapi Ongkos Saya Satu kali Jalan Kalau Datang Lagi Pulang Tidak Bisa pulang Lagi Maka Saya melihat Ketua Kaya Itu Ex Oficial Ketua Makam Agung Di situ Wibawanya Sangat Tinggi Dan Kalaupun Secara Hukuman Lisen Terhadap Hakim Kalau Dipanggil Oleh Hakim Agung Ketua Makam Agung Sebagai Ketua Komisi Judicial Misalnya Dengan Agaya Kita Jangan Lakukan Lagi Itu Sangat Dampaknya Sangat Itu Mengandaikan Bahwa Kita Memiliki Ketua Mahkamah Agung Yang Memang Betul-betul Suci Berwibawah Separuh Malaikat Saya Kira Cara Melihatnya Seperti itu Waktu ini Kita Dalam Melihat Secara Kelembagaan Itu Bahwa Yang Dituntut Dia Sebenarnya Untuk Memperbaikikan Nah Oleh karena Itu Kalau Pengalaman Yang Saya Lihat Itu Bahwa Dampak Daripada Suatu Putusan Komisi Judisial Yang Diberitahukan Secara Lisan Saja Oleh Ketua MA Itu Akan Berdampak Sangat Luas Oleh karena Itu Menurut Saya Inilah Yang Terjadi Kalau Kita Ambil Juga Satu Contoh Itu Untuk Menuntut Tanggung Jawab Seorang Ketua Yang Berbeda Tentunya Dalam Melihat Dia Bukan Sebagai Ketua Exoficio K.I. Persoalannya Adalah Kalau Dia Bikin Dengan Privilegenya Dik Ya Bisa Juga Dia Diperiksa Lagi Kan Disitu Jadi Komisi Judisial Yang Sekarang Itu Ada Tujuh Atau Berapa Itu Mereka Pimpinannya Kita Katakan Dia Sebagai Direktur Eksekutif Dia Melaksanakan Kemudian Dia Tidak Perlu Lagi Minta Izin Seperti Sekarang Dalam Peraturan Bersama Itu Untuk Misalnya Menilai Seorang Hakim Nah Ini Barangkali Yang Harus Terjadi Tetapi Yang Ketiga Unsurnya Di Dalam Mungkin Terlamp Perpu Yang Berbeda Antara Dua Ini Ialah Salah Satu Bagaimana Si Memeriksa Meminta Akuntabilitas Hakim Tanpa Menyentuh Dia Tanpa Memanggil Dia Inilah Yang Kita Yang Kita Bilang Sebagai Menjaga Keluhuran Dan Mertabat Itu Ada Sistem Yang Sudah Sebenarnya Kita Harus Belajar Dari Komisi Judisial Di Negara-negara Bagian Amerika Itu Dan Di Kita sudah Mengadakan Apa yang Dikatakan Legal Judikatif Meskipun Masih Tentatif Kita Tidak Perlu Memanggil Mereka Tetapi Semua Apa Yang Dikatakan Prinsip Prinsip Hukum Baik Hukum Material Maupun Formil Kita Bisa Melihat Dalam Putusannya Kita Audit Dari Awal Independensi Kalau Independensi Diterjemahkan Itu adalah Adakah Tekanan Atau Tidak Itu kan Tidak Tidak Sukar Tetapi Kalau Untuk Dikatakan Barangkali Ini Perlu Juga Saya Kemukakan Itu Bahwa Yang Membuat Sebagai Suatu Benteng Itu Bahwa Dia Independen Tidak Boleh Diperiksa Keliru Dia Bahwa Independensi Itu Sebenarnya Adalah Suatu Prasarat Saja Supaya Dia Bisa Imparsial Dia Tidak Berbukakan Nilai Yang Berdiri Sendiri Tetapi Dia Nilai Untuk Mempersiapkan Hakim Bagaimana Supaya Dia Bisa Memutuskan Memutus secara Adil Tidak Memihak Tapi Dia Dengan Independensi Dan Imparsialitasi Bisa Diukur Dengan Kasat Mata Kalau Di persidangan Misalnya Saya Kan Saya Bangkrutkan Jadi Saya Mengikuti Dia Di sidang Saya Perhatikan Juga Di sidang Pengadilan Jakarta Pusat Bagaimana Hakim Itu Ya Tidak Dia Yang Memimpin Sidang Lawyer Yang Senior Senior Yang Bisa Mengarahkan Ini Kalau Dia Sudah Diukur Dari Situ Saja Melalui Apa Yang Dikatakan Monitoring Observasi Dia Tidak Independen Dia Tidak Pegang Palu Si Pengacara Yang Membentak Dan Beratnya Adalah Biasanya Pengacara Itu Biasanya Orang Yang dekat Dengan Kekuasaan Selalu Jadi Dia bisa Mengarahkan Sementara Yang Anak Anak Baru Yang Belajar Ini Kan Biasanya Belum Ada Akses Kepada Kekuasaan Jadi Cita-citanya Dia Pengen Jadi Senior Jadi Saya Melihat Itu Kau Kan Baru Lulus Kemarin Kau Belum Berpengalaman Tidak Tau Itu Tidak 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 Relevansinya Dengan Kasus Yang Dipersoalkan Tetapi Hakimnya Diam Seharusnya Dia Take Over Anda Bertanya Melalui Kita Itu Menunjukkan Bahwa Peradilan Independen Itu Yang Merupakan Hanya Sebenarnya Bukan soal Muda Dan Tua Kalau Dia Integritasnya Terjaga Itu Sebenarnya Gampang Walaupun Senior sekalipun Tapi Kan Kalau Integritasnya Tidak Terjaga Sekali Aja Kita Dia Tahu Bahwa Kita Sudah Punya Kelakuan Negatif Kan Lawyer Itu Sudah Percaya Diri Untuk Menkan Itu Tetapi Yang Paling Utama Disitu Tentu Bahwa Hakim Itu Yang Mengendalikan Sidang Bukan Kalaupun Ada Yang Pengacara Terkenal Atau Apa Itu Tidak Relevan Kita Hanya Bertanya Apa Pertanyaan Anda Pengacara Itu Sudah Bisa Menakar Ini Hakim Sudah Saya Biaya Hidupnya Tidak Independen Indikator Bisa Dapat Nah Di Dalam Observasi Kalau Ini Dicatat Ya Kan Itu Sudah Bisa Kita Mengukur Dia Dan Itu Kan Kalau Dan Itu Bisa Lakukan Secara Random Aja Misalnya Untuk Kasus Kasus Yang Betul Betul Apa Di Publik Yang Heboh Misalnya Kasus Bambang 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 Ketri Kan Kan Ada Dua Kemungkinan Bisa Juga Dicari Hakim Yang Kelihatan Independen Yang Kelihatan Berwibawa Dia Tidak Bisa Disetir Oleh Lawyer Senior Atau Jaksa Senior Tetapi Invisible Hand Itu Juga Bisa Kelihatan Sebenarnya Jadi Barangkali Kasusnya Tanur Itu Ada Juga Unsur Begitu Karena Saya Ditanya Juga Kadang Apa Memang Tidak Ada Jadwal Tertentu Dari Sidang Kadang Kadang Terlalu Pagi Kadang Kadang Terlalu Malam Inilah Dia Mau Menghindarkan Diri Dari Pengawasan Publik Untuk Bisa Untuk Tidak Dibaca Dia Punya Posisi Nah Ini Sebenarnya Maka Kalau Kita Katakan Di dalam Paper Seatnya Di Komisi Judisial Di sana Itu Sudah Ada Observer Yang Ditunjuk Untuk Mengikuti Ini Semua Dia Dicatat Diberi Angka Dia Apakah Dia Menunjukkan Sikap Yang Independen Itu Bisa Nol Dia Atau Satu Inilah Salah Satu Yang Observasi Tetapi Yang Kedua Untuk Memasuki Putusan Kita Yang Kita Lakukan Adalah Legal Audit Dengan Juga Apa Yang Dikatakan Ukuran Yang Sudah Ada Katakan Kalau Di Bangalore Prinsiple Ada 6 Kita Tambah Menjadi 7 Maka Breakdown Menjadi 10 Itulah Kita Buat Semua Ukuran Ukurannya Misalnya Di dalam Soal Apa Yang Dikatakan Tadi Imparsialitas Seorang Hakim Itu Terikat Untuk Tidak Memiak Melalui Apa Yang Dikatakan Prinsip Odi Altera Mepartem Itu Mendengar Semua Keterangan Tetapi Di dalam Putusan Odi Altera Mepartem Itu Diterjemahkan Bahwa Dia Harus Mempertimbangkan Alasan Penggugat Dan Dibandingkan Alasan Tergugat Baru Dia Bisa Sampai Kepada Kesimpulan Tapi Kalau Dibaca Putusan Putusan Yang Kita Lihat Sekarang Kadang-kadang Dia Hanya Sampai Pada Penggugat Sudah Itu Berkesimpulan Sudah Bisa Dikabulkan Dan Yang paling Lucunya Dia Ulangi Aja Posita Penggugat Lalu Kemudian Beralasan Untuk Dikabulkan Alasannya Untuk Dikabulkan Gak Jelas Dia Hanya Relayon Dengan Posita Penggugat Tanpa Kita Sentuhkan Bisa Nah Hal Seperti Inilah Yang Merupakan Aturan-aturan Yang Dilakukan Di dalam Khusus Untuk Komisi Judisial Dan Makam Soal Apa Namanya Itu Evaluasi Dan Monitoring Dan Audit Terhadap Peradilan Pengawasannya Itu Sehingga Tidak Tidak Perlu Ada Kekhawatiran Bahwa Independensi Hakim Itu Kita Kita Obrak Abrik Tidak Berkali Dengan Seluruh Sistem Bahkan Dengan Seluruh Apa Yang Dikatakan Laporan Laporan Untuk Monitoring Dan Observasi Serta Berita Acara Legal Audit Bahkan Bisa Audit Secara Forensik Untuk Menemukan Pelanggaran Yang Sudah Diduga Itu Itu Semuanya Merupakan Suatu Senjata Yang Tidak Menyentuh Independensi Hakim Itu Dan Bisa Dilaksanakan Nah Kemarin Itu Kan Hakim Tanur Di Makam Agung Katanya Sudah Diperiksa Tetapi Rakyat Tidak Punya Akses Untuk Mengetahui Kesimpulan Dari Makam Agung Tidak Dapat Diperiksa Tidak Tidak Ada Pelanggaran Etik Apa Yang Mereka Pakai Sebagai Ukuran Ini Sebenarnya Kita Katakan Dia Tidak Melihat Bahwa Ada Tanggung Jawab Hakim Itu Terhadap Masyarakat Pencari Keadilan Karena Semua Kekuasaan Pasti Ada Akuntabilitas Tanpa Itu Adalah Kekuasaan Yang Diluar Hukum Saya Membayangkan Dalam Kasus Tidak Tanur Tapi Zaro Prikar Itu Secara Individual Case Dia Kemudian Akan Dipermasalahkan Dengan Berbagai Dugaan Melakukan Tindak Bidana Apapun Pencucian Uang Menerima Suap Atau Macem-macem Gratifikasi Tapi Kan Ujungnya Kan Ke Mahkamah Agung Begitu Mahkamah Agung Gelap Kasus Itu Nah Inilah Menjadi Soal Juga Kasus Seperti Ini Sebenarnya Kalau Bisa Dibuktikan Jadi Kita Bisa Bertanya Juga Kepada Mereka Yang Lalu Sudah Menjalani Masa Tahanan Masa Hukumannya Misalnya Perkara Nomor Berapa Itu yang Enti Berikan Maka Kalau Putusan Itu Benar Adalah Suatu Putusan Yang Diambil Keputusannya Berdasarkan Bukan Suatu Prinsip Independensi Impersialitas Melainkan Ada Uang Maka Kita Bisa Menuntut Itulah Disitulah Ada Proses Peninjauan Kembali Bisa Dibuka Kembali Seperti Misalnya Sekarang Perkara Jessica Itu Yang Sebenarnya Itu Suatu PK Seperti Itulah Diulang Peradilannya Dan PK Itu Di dalam Prinsip Saya Melalui Perpu Ini Nanti Harus Dihilangkan Di Mahkamah Agung Karena Itu Seperti Terakhir Ini Mengatakan Mereka Terhadap Argumen Yang Menyatakan Kehilapan Hakim Mereka Mengatakan Itu Bukan Kehilapan Hakim Itu Adalah Soal Interpretasi Hakim Agung Jadi Ini Menurut Saya Itu Boleh Ada Argumen Tetapi Boleh Juga Kita Lihat Dari Sudut Independensi Cara Kelembagaan Seperti Saya Katakan Tadi Kemungkinan Dia Akan Memeriksa Putusan Kasasi Dari Bekas Atasannya Secara Kelembagaan Independensinya Kita Ranggukan Maka Kita Tidak Lagi Memberikan Hanya Tiga Tingkat Peradilan Sampai Kasasi Tetapi Kalau Ada Kekeliruan Itu Adalah Ukuran Konstitusi Dan HAM Apakah Ada Dan Itu Tugas MK Tapi Ketika Ini Saya Cituskan Perlawanan Sudah Belum Lagi Dilihat Apa Yang Terjadi Alasan Dan Argumen Tetapi Tentu Saja Dalam Peraturan Yang Akan Dibuat Oleh Presiden Dalam Bentuk Perpu Ini Sementara Seperti Perpu Dulu Yang Kekuasaan Kehakiman Yang Pernah Terjadi Ketika Itu Kita Di Makam Konstitusi Saya Jadi Begini Biar Fair Juga Pak Maroni Ada Juga Dosanya Dosa Pertama Menghilangkan Pengawasan Hakim Agung Kayi Sebenarnya Tidak Saya Agak Beda Tapi Karena Mereka Bertindak Sebagai Hakim Agung Kempat Mereka Dia Menilai Putusannya Pak Anu Salah Itu Putusannya Si Bagiri Itu Katanya Itu Bukan Begitu Karena The way Cara Mereka Melakukan Pengawasan Itu Tiba-tiba Sepinter Mereka Menjadi Anu Hakim Bukan Pengawasnya Yang kedua Perpu Perpu Menjadi undang-undang nomor 4 Tahun 2009 Saya Membayangkan Waktu itu kan Sebenarnya kan Entry pointnya adalah Jangan dari partai politik Terutama kan Kemudian Kayi menjadi Pansel tetap Tetapi sumbernya Dari tiga cabang kekuasaan Itu kan Soalnya Saya diminta Pendapat Waktu menyusun Perpu Jadi sebenarnya Netral juga Itu menurut saya Tapi Cara melihatnya Wah Saya Termasuk juga Pak Apa itu Terutama Pak Alim Yang Kalau sudah pensiun Jadi lain Bukan Itu Ente Itu Melihat Tidak pernah Melihat Perspektif yang lain Berbeda Sehingga Kalau saya Sudah dari Tiga dimensi Sudah perhatikan Saya sudah Dari Peradilan umum Saya si peradilan Mahkamah Konstitusi Saya sudah Ikut juga Memilih Komisi Judisial Jadi saya melihat Dari tiga sisi Dan saya sudah Memperhatikan praktek Mereka Di peradilan Karena saya Mengikuti anak saya Membela Dia punya kasus Nah oleh karena itu Netral saja saya Sebenarnya Oleh karena itu Bahwa Apa yang dikatakan Sebagai perpu itu Sangat Sangat Dibutuhkan Kalau Tanya kepada rakyat Mereka Kalau ada kasus Terutama sekali Kasus yang sangat Bermakna Tetapi Ada pendekatan Dari panitra pengganti Mereka sudah Puyeng Keliengan Itu Ini maksudnya Rahatnya kemana Oleh karena itu Sebenarnya Sudahlah Saya mendukung betul Itu kenaikan gaji hakim Tetapi Itu Tidak usah diperjuangkan Seharusnya pemerintah Karena itu adalah Sikap daripada PBB Tentang itu Jaminan itu Dan tapi Memang gaji itu Tidak terkait juga Dengan Dengan mafia besar Iya Kalau mafia besar itu Tidak bisa Disentuh dengan gaji Tidak bisa dengan gaji Itu harus dengan Kekuasaan nomor satu Prabowo ini Kalau Jaminan hidup sekarang Misalnya Apakah Anda merasa Hakim Agung Tidak cukup Sama seperti kita dulu Oh zaman kami Hakim Konstitusi kan Belum seperti sekarang Iya Nah ini menjadi Persoalan besar Sebenarnya Apakah memang Tidak bisa Tidak layak lagi Sudah dapat semua Rumah dinas Kenterahan Jaminan-jaminan Kalau kita mau Berlebih-lebihan Membandingkan dengan Pengacara Yang Enggak bisa Jadi pengacara Ini kan soal pilihan Tadi Iya Enggak bisa Karena menjadi hakim Itu adalah Sama mungkin Saya nge-youtube Ini pendapatan Youtube selama 4 tahun Ini sama dengan 2 kali klien aja Iya Iya Tapi saya memilih Profesi ini Karena bagi saya Ini bisa memberikan Banyak pencerahan Saya juga ditanya Apakah Anda Hakim yang jujur Saya tidak bisa Berhak menjawab itu Tetapi saya menganggap Ini adalah Panggilan jiwa saya Meskipun saya Rasakan penderitaan Tetapi Panggilan saya Ketika saya Tegaskan itu Kedilan itu Saya Tertutup rasa Laper Iya Tapi kalau ini Saya percaya Pak Maru ini Saking semangatnya Kesini Biasanya orang-orang tua Mengeluh kesini Harus naik lantai 3 Ini loteng Dan datangnya Satu jam lebih awal Karena salah baca jam Salah baca jam Saya Iya Jadi saya Kalau bicara tentang Ini panjang lebar Pak Rifli Kita Bagaimana Tapi bolehlah Pak Maru Jadi biar Biar Pak Maru Tidak penasarannya Kalau ada Kasus-kasus Tertentu Yang membutuhkan perspektif Ayo kita bahas disini Iya itu Saya kira Jadi penting sekali Kita Bagaimana Beyond Jadi maksudnya Beyond dari Parti Iya kan Kalau kita Beyond dari Para pihak Kita bisa melihatnya Secara jernih Kasus-kasus yang ada Terutama kasus-kasus Yang Yang sifatnya nasional Yang memang Sebenarnya penting Untuk Kita bahas Not only Kasus itu tertentu Tapi kita melihat Sistem secara umum kan Karena Kadang-kadang saya sedih juga Kayak Ezarup Rikar Tidak ada orang melihat Bahwa ini adalah Emergensi Tidak melihat bahwa ini ada Anda Orangkali perlu saya Kemukakan Saya mendampingi Seorang miskin Yang menjadi korban Mafia tanah itu Iya Mafia tanah itu Yang orang-orang yang dahsyat lah Iya Tetapi lawyernya Mafia tanah itu Kawan saya Iya Jadi kita di pengadilan Bercakap-cakap Masian jangan capek kau Ngurusin perkara-perkara ini Di mahkamah Itu mereka gak baca berkas Dia bilang Jadi apa dibaca Amplop kuning katanya Kurang ajar Sebenarnya kau Kulaporkan sekarang itu Bisa sama mahkamah Saya bilang Tapi karena kawanku dia Saya tidak anul Tapi saya Itu menunjukkan Ada sesuatu Pergeseran nilai Yang sekarang Menunjukkan emergensi Daripada kondisi Sistem hukum Dan peradilan itu Sama seperti yang Zarov ini kan Inilah penyebabnya Orang gak melihat ini Sebagai sesuatu Lampu kuning Bahkan lampu merah Orang melihatnya Biasa-biasa aja Yaudah Dia proses Tegakkan hukum Ya gak bisa begitu Coba lah You lihat ya Di dalam perkara Yang saya katakan ini Sudah teraniaya mereka Datang pula Hakim Di tune itu Pertimbangannya Bahwa Penggugat Tidak punya legal standing Sikat aja Tetapi Argumen kita Dengan alat bukti kita Tidak diperhatikan Bahwa Mereka hanya Dibayar misalnya Sangat sikit Dengan cara tipu-tipu Iya diambil Tapi semua transaksinya Semua tata caranya Tidak memenuhi perseratan Tidak dipertimbangkan Apa terjemahan mereka Legal standing kan Itulah salah satu Penyebabkan mereka Itu tidak independen Karena sudah jelas Argumen kita Tidak dipertimbangkan Apa itu Tapi Pak Maru ya Berangkali Ada dua Yang ingin saya Bergaris bawahi Apa perlu Hakim Agung sebanyak itu Sampai 48 Sekarang Saya kira tidak Itu satu Yang kedua Apakah Kita butuh Yang namanya ADR Alternative Dispute Resolution Karena Itu sudah ada Tetapi Barangkali inilah yang Saya ceritakan dulu Terakhir ya mungkin Bahwa memang Kita membutuhkan Satu Restrukturisasi juga Kalau misalnya Kita bandingkan Kasus Kalau Ya statistiknya Makam Agung itu Tahun 2000 2018 itu Kurang lebih 27 ribu kah Kemudian Tahun 2023 Dia meningkat Hampir 29 ribu Itu putus Kemudian dengan Saya kira Tidak apa-apa sih Bangga Dikatakan di Mahkamah Agung Tinggal Sisa 2023 Tahun 147 Berkara Jadi 97 kompat Sekian persen Tetapi Persoalannya kan Ini soal Kualitas Satu Kualitas Dan yang kedua Adakah Kemungkinan Mereka melakukan Sidang ini Karena Seperti juga Soal-soal Di Pilih Ada di MK Kejar tayang Ada bonus Yang didapat Kejar tayang Nah Kemudian Kita perhatikan Dari jumlah Yang saya katakan Itu Saya ambil Beberapa studi Sama sekali Adalah Sangat jauh Daripada Suatu Apa Pertimbangan Yang harusnya Filosofis Dalam soal Sentencing Kalau soal Pidana Dan juga Soal Apa namanya Itu Analisis Analisis Hukum Di dalam Analisis ekonomi Dalam hukum Untuk menentukan Ganti rugi Yang menyebabkan Sebenarnya Inilah penyebab Perkara itu Semakin banyak Karena orang yang Melanggar itu Diuntungkan dengan Perkara-perkara Yang diputus oleh Mahkamah Agung itu Yang tidak menggunakan Economic Analysis Of Law Sehingga dia menjadi Lebih beruntung Dia tidak membayar Daripada membayar langsung Lebih baik dia berutang Misalnya Di bank Karena disini Dia beruntung Oleh karena itu Juga disini Ada yang disekatakan itu Kalau dalam struktur Barangkali Pengadilan Tingkat pertama itu Yang disebut Small claim Itu sudah terjadi sekarang Itu tunggal Tetapi Dia pun Kalau banding Kalau saya kan Seperti saya katakan Tadi saya Disuruh oleh Pak Ketua Mahkamah Agung Dulu Melihat-lihat di Australia Saya lihatlah disana Bahwa Small claim itu Hakim Tunggal Tapi banding internal Diperiksa oleh Hakim Majelis Kenapa kita tidak Buat disini Tetapi perkara-perkara ini Kemudian Ada yang Jumlahnya itu Tidak perlu kasasi Tapi ada juga Yang boleh kasasi Restrukturisasi Yang saya sebutkan Tadi itu Hakim kasasinya Dengan jumlah tertentu Di pengadilan tinggi Sehingga Kepengadilan Mahkamah Agung Itu sebagai Apa namanya Perkara kasasi Adalah yang benar-benar Yang membutuhkan Satu penilaian hukum Dan dia menjadi Suatu juruspudensi Yang bentukan Daripada Mahkamah Agung Sebagai suatu Pembentukan hukum Secara nasional Baik unifikasi Maupun dalam peningkatan Oleh karena itu Tadi jawabannya Memang Hakim Agung Tidak perlu seperti itu Pembatasan kasasi Kita lihat contohnya Di Australia disebutkan Livopapil Tidak ada Perkara masuk ke Mahkamah Tanpa izin Izin dulu Apa memang dia ada Masalah hukum Atau kalau di Amerika Read of certiorari Inilah yang kita Harusnya tiru Dan itu sudah Distudi oleh Leib sebenarnya Lama Ya itu barangkali Beberapa pemikiran Yang lebih menyeluruh Tentang Peradilan ini Yang itu tentu Membutuhkan jangka panjang Tetapi Kembali kita kepada Seperti anula Seperti mercusuarnya itu Apa yang dikatakan Sebastian Pompe itu Dalam judulnya saja The institutional collapse Of the supreme court Kita harus belajar itu Jangan dibiarkan Begitu saja Lima tahun dia meneliti Di mahkamah Oke Jadi kita berharap Mudah-mudahan ya Entahlah ya Ada Karena gini Pak Prabowo ini Bukan orang yang hidup Dalam tradisi hukum Dan berangkali So long time Dia hidup dalam tradisi Kekuasaan Dimana Kekuasaan bisa mengatasi Urusan-urusan hukum Dan berangkali Dia menggunakan itu Masa lalunya Mungkin Kerabatnya Dan lain sebagainya Karena kondisi yang ada Pertanyaannya adalah Siapa yang membisikkan Kepada Kan kalau saya lihat Cara berpikir Pak Maru Kita gak bisa lagi Relay on Ketua Mahkamah Agung saja Atau Kaukaya saja Tapi kita harus relay on Orang nomor satu kan Siapa yang harus Menyampaikan pesan ini Kepada Prabowo Karena saya yakin Tanpa adanya Sense of urgency Misalnya Atau sense of crisis Dia menganggap Kasus Raja Zara Bikir Biasa Kasih ya Eh bener Dalam pendak dia kan Biasa aja Bukannya Biasa tuh Kalau dilihat berdiri sendiri ya Iya kan Oh gitu aja Lalu Kan ada klaim yang lebih Gila lagi kan Jadi dia tidak melihat itu Dan pembantu-pembantunya Yang berangkali punya Facet of interest ya Dari awal Karena dia ada lawyer Karena dia juga pernah terlibat Dalam lingkaran-lingkaran Seperti itu Malah Malah ingin Memproteknya Jangan sampai Kemudian ada Infiltrasi Dengan alasan mungkin Independency of judiciary Mengenai Apa Division of labor Sparition of powers Dan lain sebagainya kan Jadi Gimana ini Pak Maru Iya memang Jadi kalau Kita berpikir Secara kesisteman Ada satu lagi Mestinya Pak Prabowo tuh Ada yang namanya Senior legal advisor Ya Yang lebih tinggi Dari Paul Hukam Ya Jadi kalau di masa lalu Sebenarnya ada One team press kan Iya Tapi dia tidak Spesifik ke sana Iya Itu tidak ada lagi Kesitu Dan juga Barangkali Di kalangan Organisasi Pemerintahan Yang di kabinetnya ini Ya kita Tidak melihat Ada harapan lah Tidak ada Secerca sinar Di tengah malam Yang berkelap-kelip Tetapi intinya Sebenarnya Kita melihat ini Pemikiran kesisteman Mereka banyak Mengambil Apa namun Argumen Pemikiran Apa namanya Suatu kasus Yang kasuistis Tetapi Kesisteman itu Tidak melihat Hanya kasus Tetapi menghubungkan Dengan kondisi Semua ini Sebagai satu sistem Ini membutuhkan Satu Memang Satu Pemikir Seorang pemikir Didekat presiden Oleh karena saya Tidak melihat Tapi saya melihat Fritz ada disana Saya Menuliskan Menuliskan WA sama dia Ketika kita diundang Untuk pelantikannya Saya bilang Selamat lah ya Tetapi If you meet Mr. President I I I Can urge you To speak in English And tell him That there are so many things In the legal field That Need to be Taken care of Bagaimana lah kau Karena dia sangat suka Berbahasa Inggris itu Karena dia merasa Seperti di Amerika Meskipun kau Adalah junior disitu Ada kemungkinan Kau didengar Dia perhatikan Dia perhatikan Karena You're English Ya kan Sebagai orang yang sudah Lama di Australia Di Di Belanda Di Amerika Saya berharap Itu Sebenarnya Saya kirimkan WA nya Dan saya juga Sesudah meminta Pemikirannya Pak Jimli Bagaimana Kita bisa Berbicara dengan Pak Pak Prabowo dulu Tentang keadaan ini Dan saya akan memberikan Satu kasus Satu kasus yang melibatkan Naga Sembilan Tentang hal itu Yang Mengancam Seluruh sistem hukum Dan peradilan itu Seperti yang saya katakan Tadi itu Barangkali Dia mengatakan Si 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 Dia enjoy juga Dia mengatakan Terima kasih kan Karena Ya saya perhatikan Dimana-mana Pak Prabowo di Amerika Rajin menyapa Dalam bahasa Inggris kan Dan dia memang English speaking juga Yang sudah lama di Amerika Dan Ya Selama Selama masa lalu Saya kira Kebanyakan dia Di luar negeri lah kan Karena itu dia Agak sedikit Tersentuh lah Kalau kita bicara Dalam bahasa Inggris begitu Mungkin ada sesuatu Yang dimaksudkan Dengan itu kan Kalau tidak dia perhatikan Ya Jadi saya berharap Fritz lah Kalau bisa Kau Fritz Bisa Any kind of Fritz You ask Mr. President To accept us With Mr. Jim Lee Iya kan To talk about The legal Legal apa Situation In our country kan Cuman Yang jadi masalah Adalah Begitu Sampai Disposisi Kepada Profesor satunya Yang jadi Menko Saya aja cukup Pak Itu Itu dia punya Kita melihatnya Nanti bilang Sama begini Bahwa mereka Apa namanya itu Masab yang berbeda Gitu lah Ini perbedaan masab Harus ada Yang di dalam Dan di luar Jadi kalau dalam Kondisi seperti ini Bukan soal Pandai dan tidak Pandai Tapi soal Apakah Anda punya Kepentingan Anda Diletakkan di mana Gitu Kalau kepentingannya Diletakkan kepada Grup Misalnya Kemudian Kepada Partai Apalagi Ya sudah Kita gak akan Mencapai rasionalitas Kalau terutama saya kan Tidak ada kepentingan Apa-apa lagi Karena memang saya Hanya Cemas saja Bagaimana Generasi Penerus kita lah Setidak-tidaknya Memperoleh Kepercayaan Untuk berlindung Di dalam Apa namanya itu Sistem negara hukum itu Sehingga dia Misalnya dalam Kesulitan Dia tidak diperkuasa oleh Sistem itu sendiri Saya kira Itu saja Kalau cita-cita saya sih Ada satu Persoalan Mbak Maru Misalnya ya Kita berharap Mereka yang senior Di pemerintahan itu Adalah mereka yang Long Trump itu Sudah hidup Di dalam Alam pikiran Seperti yang kita Omongkan Integritas Soal bagaimana Dunia peradilan Sistem hukum Yang berjalan Secara baik Gitu ya Tapi kok tiba-tiba Pesimis Kayaknya Walaupun Panjang perjalanan Hidupnya Kayaknya Satu kata yang mereka Hinderi Integritas Iya Sementara Generasi baru Generasi yang Begitu dikasih kue Kekuasaan Bisa lebih sadis Itu sudah nampak Contohnya banyak Misalnya kawan kita Iya Lihat bisa lebih sadis Jadi Kalau misalnya Pak Prabowo Kalau mendengarkan podcast ini Yakinlah kita itu Ya senang-senang aja Kan Pak Prabowo Jadi presiden Apalagi bisa memenuhi Ekspektasi publik Seperti halnya kita Juga meng-endorse Mulyono Pada periode awal Awal Iya Karena kita berharap Dia Akan memperbaiki negeri ini Tapi Saya melakukan hal yang sama juga Pada tahun 2004 Betul Ketika memilih SBY Begitu juga harapannya Selalu Pengen ada harapan Walaupun berkali-kali ditipu Ya mudah-mudahan Kali ini kita berharap Pak Prabowo Karena Dari satu sisi ya Dia juga Tidak adalah yang dikejarnya lagi Harusnya Sudah Arrived dia pada satu situasi Dia untuk dikenang Sebagai bapak bangsa kan Dan Mungkin bisa pintu sorga terbuka Karena perbuatan Amal baiknya di dunia ini Saya kira itu aja sebenarnya Harapan kita lah Tapi Kalau melihat ini Misalnya Ada barisan yang dipimpin Pak Anu sekarang itu Siapa itu Barisan demokrasi itu apa Yang Menanggungi Pak Pak Said Didu ini Oh itu Barisannya siapa itu ya Dia diajak juga saya disana Tapi Karena kita sudah tua kan Semangat kita Soal PSN gitu-gitu Ya PSN Dan yang lain-lain lah Semua itu Dan saya kira Mereka juga Apa namanya Melihat Pembelokan Pembelokan yang terjadi Selama Pak Pak Jokowi itu Yang sangat kecewa kita sebenarnya Saya sejak Daripada Putusan MK Nomor 90 Berapa itu 90 Sampai 90 itu Tadinya saya Sangat anula Getol juga Membela Anwar Tetapi ketika Dalam soal Percintaan tingkat tingginya itu kan Iya Banyak orang mengatakan Dengan itu harus mundur Bagi saya tidak Dalam sejarah ini kan Tidak Apa tidak Sangat jarang kita temukan kan Iya Percintaan dan pertemuan Jodoh seperti ini Janganlah anda Mengatakan harus mundur Tetapi begitu ketemu Kasus ini Wah saya kecewa benar Ternyata 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 Kecewa saya Karena kasusnya terlanjang Kalau tipis-tipis sih Iya Orang kan masih Masih debat Kalau ini Ada makanya Seorang Saldi Isra Yang wakil ketua MK Mengatakan Saya heran Di dalam Desain Tenggobinden Iya Baru kali ini Saya menemukan MK bisa berubah katanya Hanya dalam hitungan hari Hanya jam Hitungan hari Bahkan jam Bahkan hari katanya Sebenarnya itu hanya hari Kalau gak salah 4 hari kemudian Apa perubahan itu Iya Jadi Begitu Pada RPH pertama Pak Anwar gak ada Ditolak kan semua Begitu RPH berikutnya Pak Anwar ada Tiba-tiba Jadi mayoritas Jadi kalau saya Kasih kuliah Ada pertanyaan itu Saya cerita juga Sama Audien saya Bahwa saya Agak lumayan lah Tinggal di Solo dulu Jadi saya mengerti Sebenarnya Kultur Jawa Nah kalau ada Permintaan berat Seperti itu Ya di dalam Kultur Jawa Ada itu yang Menangway Gitu Kalau di adat Batak itu Tidak bisa Kalau hula-hula Itu tempat saya Mengambil istri Sudah perintah Itu Kelir juga harus Ditarik Tapi kalau dalam Kultur Jawa dengan Halus Selalu ada Ada lentur Ada lenturnya Ada kelenturan Gih Botan Kepanggi Tapi Ternyata Kawan kita Tidak bisa Mengambil Apa sih Seperti itu Jangannya malah Dia bersinisiatif Oh Pak Itu ada Pak Jarannya Dia marah Malah dia Memberi jalan Karena Saya membayangkan Mungkin Mister Presiden Tuh gak mikir kan Bisa mengubah Aturan begitu kan Bahkan saya aja Mengatakan kan Gak bisa dong Anu Mengubah aturan Kecuali ini Karena saya berpikir kan Gak mungkin lah MK mengatakan bahwa Kurang dari Empat puluh tahun itu Apa Usualusnya Jadi urusan Iya Artinya nanti Kalau norma itu Dibalikan Only empat puluh tahun Demi putusan MK sebelumnya Harus dinyatakan Inkonstitusional Kan kacau Jadinya Makanya jadi Sesudah itu Kita menafsirkan Bahwa seorang Hakim konstitusi Yang negarawan itu Harus bisa seperti Orang solo Gih Gih Botan Gepangi Gono 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 Iya Mudah-mudahan Pak Maru ya Nanti kita bisa Kalau ada hal-hal yang berat Dalam perspektif hukumnya Kita bisa diskusikan Kadang-kadang memang Orang Baru Ngeh Ketika Kasusnya itu Oh iya ya Iya ya Tetapi Di negeri yang Permisif dengan Ketua MK ditangkap Ketua MA Dipermasalahkan Polisi Ditangkap Tembak-menembak Dan lain sebagainya Orang menganggap Apa lagi yang membuat Bangsa ini Apa Terdengar dentuman keras Untuk kasusnya Nggak ada lagi Nggak ada lagi Nggak pernah lagi Nggak pernah lagi terkejut Nggak pernah lagi terkejut Nggak udah kebal semua Bahkan Apa Cawi-cawi presiden yang Kasat mata pun Tidak dianggap juga Iya Ini Indikator sebenarnya Apa namanya Perubahan Ukuran-ukuran itu Jauh kita melencet Iya Jadi sudah terjadi mutasi Tapi mutasi ini Jadi mutan Penyimpangan gen Penyimpangan Saya kira itu Bagus juga ini nanti Kita lanjutkan Lebih dalam Dengan kawan-kawan lah Saya sebenarnya pengen Alumni MK itu yang lama Baik himpun dulu Nanti jadi moderator Pak Revely dulu Nanti saya beritahu dulu Pak Mafut dulu Kalau Pak Mafut bilang Sudah habis teori Iya Sudah habis teori Kalau sudah habis teori Mau diapain lagi kan Ya kalau sudah habis teori Berarti kekuasaan Yang harus bertindak kan Nah tapi yang Benevolan Yang baik hati Kalau tidak baik hati Ya tambah kacau dia Padahal Dengan Dengan legitimasinya Pak Prabowo itu Tidak ada yang bisa Menyetop dia Kalau dia Mau ngeluarkan perpu Untuk hari ini loh Iya kan Saya masih percaya dia ini Mudah-mudahan 6 bulan dia bayar utang dulu Oke Pak Prabowo Anda dipersilakan Membayar 6 bulan Untuk bayar utang dulu Tapi setelah 6 bulan Lipat itu mafia Mulai di Mahkamah Agung Kepolisian Kejaksaan KPK Lawyer Lawyer Bikin lembaga Seminegara Yang dulu kan Taudung Mulai-Mulai Seperti itu kan Yang bisa memberikan Sanksi kepada Lawyer-lawyer nakal Dan juga tidak bisa Jadi dia kan seperti The Island sendiri kan Iya Wah Gak bisa diapapain Organisasinya juga Gak mecat Wah ada lawyer yang Nyuap hakim Ketangkep Di penjara Balik jadi lawyer lagi Iya Tidak ada sanksi Karena undang-undang advokat Mereka tidak mau Perbaiki kan Sampai sekarang Aduh ampun Mestinya udah seumur hidup Bukan berarti Pekerjaannya dihilangkan Anda boleh kerja tempat lain Tapi kerja ini Anda sudah gak boleh lagi Nah itulah itu Kalau kita perhatikan itu Aduh Bahkan jadi Lawyer presiden pula Calon presiden Tidak boleh spesifik Tapi ini terjadi Pak Maru silahkan Closing statement Pak Ya saya kira ini Apa Saya ingin menutup Pertemuan ini Sebenarnya Hanya karena ada Dorongan Hati Panggilan jiwa lah Karena kita sudah Akan menunggu Apa namanya Saat-saat Di dalam hidup kita Kita ingin meninggalkan Apa Satu jejak lah Bagaimana sebenarnya Generasi penerus kita itu Bisa Memiliki suatu Andalan Untuk tempat Ber Berlindung Di dalam Kesulitan-kesulitan Dan sebagai Suatu Negara yang Berdasarkan Konstitusi yang Menyatakan Secara jelas Sebagai Negara hukum Tentu saja Kita Mencoba Juga Meyakinkan Semua Fihak Bahwa Sistem hukum Dan konstitusi itu Ada Tiga hal Yang harus Kita patuhi Satu Penguasa itu Harus patuh juga Kepada hukum itu Yaitu dalam Semua langkah Dan tindakan Harus Diasatkan Pada adanya Satu Aturan Yang menjadi Landasannya Yang telah Disetujui Kedua Perlindungan Hak Azasi Manusia Itu adalah Suatu Tolok Ukur Daripada Keberhasilan Negara Yaitu Mampu Apa atau Tidak Negara itu Memwujudkan HAM Atau Hak Azasi Manusia Sebagai Bagian Dari Martabat Sebagai Warga Negara Itu Yang harus Dipertahankan Oleh Negara Yang ketiga Ya tentu saja Semua proses Yang nomor Satu Dan dua Itu Kita Serahkan Kepada Suatu Sistem Yang disebutkan Sistem Hukum Yang memiliki Independensi Yang mampu Berdasarkan Independensi Itu Dia Membuat Satu Keputusan Keputusan Yang adil Yang khusus Di negara Kita Dikatakan Demikian Berdasarkan Ketuhan Indonesia Janji Inilah Yang Kita Sangat Inginkan Supaya Anak Kita Kita Berangkat Tidak Cemas Ya Saya kira Itulah Statement Saya Dalam Kasus Ini Oke Terima kasih Pak Maru Dan Sekali lagi Ini ada Pernyataan Dari Prabowo Presiden kita Pesan Prabowo Kepada calon Kepala daerah Yang menang Harus jadi Pemimpin Untuk Semua Termasuk Nasihat itu Harus diberikan Kepada dirinya Sendiri Juga Karena Kenapa Kadang-kadang Cara berpikir Orang istana Itu Kita ini Oposisi Kita ini Kelompok lain Padahal Kita ini Presidennya Sama Kecuali Kalau kita Tidak mengakui Presiden kita Prabowo Itu baru Masalah Kita mengakui Presiden kita Prabowo Dan Kita berhak Atas pesan-pesan Konstitusi Disejahterakan Dipandaikan Dididik Dilindungi Dan lain sebagainya Makasih Pak Maru Ya Oke Ya Sahabat S.KLN Wassalamualaikum Wabarakatuh Keren Keren JAS